Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar bunda hari ini? Semoga selalu sehat ya bun Pernahkah bunda mengalami anak menghukmakat? Ini biasanya disebut sebagai gerakan tutup mulut atau GTM Meski terkesan sepele, kondisi ini jika dibiarkan malah akan menjadi masalah untuk bayi Seperti pertumbuhan yang buruk karena asupan energi yang rendah Anemia hingga masalah makan lainnya Nah untuk tahu cara mengatasi GTM pada bayi Mari simak ulasan di bawah ini bun Jadikan waktu makan lebih menarik Berilah waktu maksimal 30 menit setiap waktu makan Buat suasana yang nyaman, yang menyenangkan agar bayi tidak GTM Misalnya dengan bercerita atau bernyanyi lagu fokus sekecil saat makan Pilih makanan kesukaan bayi juga akan membuat makannya lebih lahap Bunda juga bisa menggunakan mainan atau buku bacaan untuk mengalihkan perhatian bayi dari suapan mulutnya Suasana yang menyenangkan akan membuat si kecil senang dan menghabiskan makanannya Disiplin patuhi jadwal makan Kondisi jadwal makan yang tidak teratur dapat membuat jambiologis tubuh pun ikut tidak teratur Sehingga dapat mengacaukan nafsu makan si kecil Setiap anak pada dasarnya mencintai keteraturan atau rutinitas Jadi, ciptakan jadwal makan yang teratur Agar kondisi tubuh juga ikut teratur Begitu pula pada anak Patuhilah jadwal makan akan nafsu makan anak kurat terjaga normal Libatkan anak saat menyiapkan makanan Biasanya, anak malas makan ketika merasa tidak cocok dengan menu makanannya Jika hal ini menyebabkan si kecil GTM Maka salah satu usaha agar mulai bersemangat menghabiskan makanannya adalah Mengajak anak terlibat dalam proses memilih dan menyiapkan menu makanan Ajarkan anak hal-hal sederhana yang membantu proses menyiapkan makanan Misalnya, membantu menata meja makan Mengatur buah di piring dan sebagainya Dengan begitu, anak menjadi senang sekaligus bangga karena merasa dipercaya Untuk membantu orang tua menyiapkan makanan di rumah Berikan menu baru Salah satu alasan anak menolak makan adalah Karena bosan dengan menunya Misalnya, bila bayi biasa diberi bubur nasi Bunda bisa lho sesekali memberinya bihun, pasta, atau kentang Dalam sebuah penelitian Butuh 10 atau lebih peparan menu baru Untuk meningkatkan penerimaan terhadap makanan hingga anak berusia 2 tahun Sedangkan, untuk anak usia 4-5 tahun dibutuhkan 8-15 kali peparan makanan baru Makan bersama Cara kreatif mengatasi GTM Kerakan tutup mulut pada anak Agar lebih menyenangkan Bunda juga bisa mengatur waktu makan anak bersamaan dengan seluruh anggota keluarga Hal ini dapat membuat si kecil fokus makan Dan tertarik untuk mengikuti karena seluruh anggota keluarganya melakukan hal yang sama Nah, itu dia beberapa tips mengatasi anak GTM Semoga video ini bermanfaat ya bun Jangan lupa like dan subscribe channel ini Dan aktifkan lonceng notifikasinya juga Agar kita mendapatkan ketinggalan informasi selanjutnya Bye